Semoga sentosa selalu, di biati jaya Terima kasih, Medorator, Buria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tadi dokter Sri sudah banyak memberikan gambaran tentang infeksi pneumococcus khususnya pada paru yang disebut sebagai pneumonia pada anak. Ini saya sedikit memberikan gambaran juga mengenai infeksi pneumococcus pada dewasanya seperti apa. Jadi mungkin pertanyaannya apakah memang orang-orang yang sudah dewasa ini dapat terkena infeksi pneumococcus juga dan apakah juga pneumococcus ini bisa dicegah atau memerlukan upaya pencegahan pada dewasa yang akan coba saya paparkan pada kesempatan ini. Ini adalah gadis besar materi yang akan coba saya bahas. Yang pertama mengenai penyakit pneumococcusnya sendiri. Ini tadi juga sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh dokter Sri bahwa penyakit pneumococcus adalah penyakit infeksi oleh bakteri yang disebut sebagai streptococcus pneumonia. Jadi streptococcus pneumonia ini bisa mengenai atau mengkenai berbagai organ mulai dari telinga, dari sinus, ke paru, kemudian juga bisa sampai ke darah dan selaput otak. Jadi ada berbagai tipe dari kuman atau bakteri streptococcus pneumonia ini kurang lebih ada 90 serotipe atau tipe-tipenya itu ada sekitar 90 macam. Dan ini tadi juga sudah ada di presentasinya dokter Sri. Jadi bentuk kumannya adalah seperti ini, bulat, dua lingkaran atau dua bulatan yang bisa dilihat pada gambaran mikroskopnya seperti ini. Si kuman ini pada kondisi tertentu bisa menyebabkan hanya infeksi lokal saja sampai pada infeksi yang sangat berat. Ini berbagai penyakit yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri pneumococcus atau streptococcus pneumonia yang kita sebut sebagai penyakit pneumococcus. Jadi secara garis besar itu dibagi dalam dua kelompok yang non-invasif atau hanya infeksi lokal saja, biasanya hanya mengenai sinus saja atau mengenai telinga bagian tengah yang disebut sebagai otitis media atau mengenai paru yang disebut sebagai pneumonia. Kemudian penyakit pneumococcus juga bisa bersifat invasif. Invasif di sini artinya sikumannya ini menyebabkan infeksi yang melibatkan berbagai organ atau masuk ke dalam aliran darah. Salah satu yang infeksi pneumococcus yang cukup fatal yang bisa mematikan adalah infeksi di selaput otak yang disebut sebagai meningitis. Kemudian kondisi yang berat yang lain juga adalah bakteriemia. Apa itu bakteriemia? Adalah sikumannya masuk ke dalam aliran darah. Jadi kalau sudah masuk ke dalam aliran darah, berikutnya sikuman ini akan menyerang berbagai organ, bahkan menyebabkan kegagalan dari berbagai organ, seperti ginjal, hati, dan sebagainya. Kemudian untuk pneumonia ini, sebagian besar atau sekitar 75 persen ini memang bersifat non-invasif atau hanya mengenai paru saja. Tetapi 25 persen di antaranya itu dapat menjadi invasif. Jadi sikuman yang awalnya hanya ada di paru, kemudian masuk ke dalam aliran darah dan menyebabkan infeksi yang bersifat invasif mengenai berbagai organ. Ini pada 25 persen kasus. Jadi kesimpulan dari slide ini, penyakit pneumococcus ini bisa mulai dari infeksi yang ringan sampai infeksi yang berat dan sangat berat bahkan mematikan. Ketika sikuman streptococcus pneumonia ini menyebabkan infeksi pada paru yang disebut sebagai pneumonia, maka tanda atau gejala yang bisa kita temukan itu apa? Seperti halnya pada anak yang tadi sudah disampaikan oleh dokter Sri, pada dewasa pun menyebabkan gejala yang hampir sama. Mulai dari batuk, biasanya disertai dengan bahak yang warnanya hijau, bahkan sampai kuning kental bercampur dengan bercak darah, kemudian demam, disertai dengan keringat dan menggigil, kemudian bisa menyebabkan sesak nafas yang ditandai dengan nafasnya jadi cepat dan pendek, kemudian pasien juga bisa mengeluhkan nyeri dada yang bersifat seperti tertusuk, kemudian nafsu makan yang hilang, kemudian lemas, bahkan kemudian pada kondisi yang lebih berat, pasien mengalami seolah-olah bingung. Ini sebagai penanda kegawat daruratan juga. Jangan-jangan ini si infeksi kuman penemokokusnya sudah masuk ke dalam aliran darah, yang salah satu gejalanya adalah pasien sampak seperti bingung ini. Kemudian, apakah kita yang sudah dewasa ini mungkin terkena penyakit penemokokus? Ya, jawabannya. Jadi, pada kondisi normal, si kuman penemokokus ini memang ada di daerah hidung dan kerongkongan dan itu tidak menyebabkan penyakit. Pada orang-orang tertentu, dengan daya tahan tubuh yang rendah, kuman dari hidung dan kerongkongan ini kemudian bisa masuk ke dalam bagian sistem pernafasan yang lebih bawah sampai ke paru-paru yang kemudian menyebabkan pneumonia dan memunculkan berbagai gejala yang tadi sudah saya sebutkan. Dan ketika pasien yang sudah terkena pneumonia ini bersin, batuk, atau berbicara, maka dia akan melontarkan partiklet atau droplet ke udara bebas yang ini apabila terhirup oleh orang di sekitarnya, maka dapat menyebabkan penularan pada orang-orang di sekitarnya. Jadi, setiap orang bisa mengalami penyakit penemokokus. Tetapi, beberapa orang tertentu memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang pada umumnya. Yaitu, orang-orang kalau dewasa yang usianya lanjut. Dikatakan lebih dari 65 tahun. Atau orang-orang yang mempunyai penyakit tertentu. Seperti punya penyakit jantung, penyakit paru yang sudah lama, kencing manis, atau penyakit yang menyebabkan gangguan fungsi limpa, apakah dia pernah dioperasi, yang menyebabkan limpanya diangkat, ataupun tidak dioperasi, tetapi limpanya terganggu. Atau pasien dengan riwayat penyakit hati yang sudah lama. Jadi, ini diulangi lagi. Jadi, setiap orang beresiko untuk bisa terkena penyakit penemokokus ini. Tetapi, ada kelompok tertentu yang resikonya lebih tinggi. Yaitu, yang usia lanjut, kalau pada dewasa, lebih dari 65 tahun. Atau, kalau direkomendasi dari perhimpunan penyakit dalam di Indonesia, menggunakan usia di atas 50 tahun, itu sudah masuk dalam kelompok beresiko untuk terkena penyakit penemokokus. Ada pasien-pasien yang mempunyai penyakit dasar yang lain. Yaitu, seperti penyakit jantung, paru, pencing manis, gangguan limpa, penyakit hati, atau penyakit di otak. Ini adalah kelompok yang beresiko. Dan ada kelompok yang beresiko tinggi. Siapakah dia? Yaitu, yang punya sakit HIV, gagal jinjal, penderita kanker, atau pernah mengalami transplantasi organ, atau ada penyakit autoimun, atau gangguan penurunan daya tahan tubuh yang lain. Ini yang beresiko tinggi untuk apabila kuman penemokokus masuk ke dalam orang-orang ini bisa menyebabkan penyakit penemokokus dari ringan sampai berat. Ada faktor yang lain lagi, yaitu faktor lingkungan, dan faktor kebiasaan. Seperti yang tinggal di panti jompo, ini resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan lansia yang tinggal di rumahnya. Keberadaan panti jompo ini menjadi salah satu faktor resiko meningkatkan resiko penyakit penemokokus. Atau kebiasaan seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, juga itu menjadi faktor kebiasaan yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami penyakit penemokokus. Jadi, kenapa orang lanjut usia ini lebih berisiko? Yang pertama tentu karena daya tahan tubuhnya yang sudah menurun, seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kedua, keberadaan penyakit penyerta. Apakah darah tinggi, kencing manis, atau penyakit-penyakit yang lainnya yang banyak menyertai atau mengenai individu yang sudah lansia ini. Dan yang berikutnya, apa akibatnya jika terkena penyakit penemokokus? Ini adalah gambarannya apabila penyakit penemokokus yang menyerang paru menyebabkan pneumonia itu dapat menyebabkan gagal nafas. Gagal nafas di sini maksudnya apa? Yaitu sesak yang bertambah berat. Tadi Dr. Sri sudah menampilkan berbagai video sesak nafas pada anak. Kalau pada dewasa, insya Allah, pasien-pasien atau individunya bisa mengatakan kalau saya merasa sesak. Dan juga dapat kelihatan juga dari frekuensi nafasnya dalam satu menit itu kita hitung. Biasanya akan lebih dari 24 kali per menit. Kemudian pada kondisi yang berat, gagal nafas ini membutuhkan alat bantu nafas. Karena dengan frekuensi nafasnya dia, itu ternyata oksigen yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien tersebut masih tidak cukup untuk menjamin kebutuhan yang sesuai. Karenanya harus dibantu dengan alat bantu nafas. Ini adalah kondisi infeksi pneumonia yang berat. kemudian infeksi pneumococcus yang berat yang lainnya adalah sepsis. Sepsis itu adalah kumannya masuk ke dalam aliran darah. Sehingga kuman ini akhirnya dapat menginfeksi juga berbagai organ seperti ginjal, liver, dan sebagainya. Kemudian sikuman pneumococcus yang ada di dalam paru itu dalam periode tertentu bisa menyebabkan kayak bisul yang disebut sebagai abses di dalam parunya. Di samping itu, kalau pasien ini sebelumnya sudah ada penyakit yang lain seperti asma, PPOK, darah tinggi, dan sebagainya, maka kondisi penyakit-penyakit dasarnya juga jadi tidak terkontrol atau jadi memburuk. Seperti gulanya jadi naik drastis atau tensinya menjadi naik drastis. Itu yang bisa terjadi akibat penyakit pneumococcus ini. Di samping kondisi yang kita sebut kondisi medis yang tadi saya sebutkan, dampak lain dari terinfeksi pneumococcus ini juga akan mempengaruhi aktivitas atau untuk bekerjanya. Pasien menjadi tidak dapat beraktivitas dengan baik, apalagi bekerja. Kemudian, kalau sudah lansia, tentu jadinya tidak bisa mengurus cucu, mengurus dirinya sendiri saja, tidak bisa. Mungkin memerlukan bantuan dari orang-orang di sekitarnya atau mungkin memang memerlukan perawatan di rumah sakit, bahkan di ICU. Di samping itu tentu juga biaya berobatnya memerlukan biaya khusus untuk pengobatannya ini. Ini dampak yang bisa terjadi apabila terkena penyakit pneumococcus. untuk itu tentu pencegahan ini akan menjadi prioritas yang lebih penting untuk semua orang, khususnya lansia, agar dia tidak mengalami penyakit pneumococcus. pencegahannya dengan cara apa? Salah satunya yang sudah kita ketahui adalah vaksin. Seperti halnya pada anak, pada orang tua, khususnya pada lansia, di atas 50 tahun, pemberian vaksin pneumococcus ini akan sangat membantu, mencegah agar individu tersebut tidak sampai jatuh sakit. Jadi vaksin yang diberikan ini nanti akan merangsang tubuh untuk membentuk yang disebut antibodi. Antibodi ini bekerjanya sebagai pertahanan tubuh terhadap kuman yang masuk ataupun partikel-partikel berbahaya lain yang masuk. Jadi si antibodi yang dibentuk setelah penyuntikan vaksin pneumococcus, nanti akan bekerja ketika ada kuman pneumococcus masuk, itu langsung akan dinetralisir oleh antibodi ini. Sehingga si individu atau lansia tersebut tidak menjadi sakit pneumococcus. Jadi ini rekomendasi vaksin pneumococcus pada orang dewasa, ini dikatakan pada usia lebih dari sama dengan 50 tahun untuk rekomendasi di Indonesia, sedangkan untuk dari internasionalnya dikatakan lebih dari 65 tahun. kemudian khususnya khususnya untuk orang-orang yang mempunyai dasar penyakit yang lain yang tadi saya sebutkan yang dapat meningkatkan resiko terkena penyakit pneumococcus. Maka tidak melihat lagi usia, itu disarankan untuk mendapatkan vaksin pneumococcus. Apa yang harus dipersiapkan sebelum dilakukan vaksinasi sebenarnya sama, seperti pada anak, tentu catatan vaksinasinya harus dibawa, dibaca dulu mengenai vaksinasi yang Anda akan terima nanti. Kemudian diinformasikan kepada dokter apabila ada riwayat alergi atau ada riwayat mengalami efek samping dari vaksinasi sebelumnya atau apabila sedang hamil atau merencanakan kehamilan atau sedang sakit, maka nanti dokter akan mengevaluasi apakah vaksin pneumococcus ini bisa diberikan atau tidak atau ditunda dulu pemberiannya itu nanti akan dievaluasi oleh dokter yang bersangkutan. Nah, kemudian setelah dilakukan vaksinasi, apa yang mungkin Anda alami? Efek samping bisa jadi nyeri pada tempat suntikan, bisa sampai bengkak atau kemerahan, kadang muncul denam tapi tidak terlalu tinggi, menggigil, rasa lelah, sakit kepala, nyeri otot sendi. Ini adalah efek samping-efek samping yang ringan saja dan biasanya akan membaik sendiri dalam waktu 2-3 hari. Tetapi apabila keluhannya bertambah atau sangat mengganggu, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi kembali dokternya. Jadi, si vaksinasi ini tidak hanya berperan untuk mencegah agar orang yang divaksin tersebut jangan sampai sakit, tetapi juga mencegah agar tidak menyebarkan penyakit kepada orang lain. Dan tentu vaksinasi dengan cara yang aman akan melindungi kesehatan individu atau pasien. Jadi, sebagai kesimpulannya, kuman penemokokus dapat menyebabkan pneumonia, yaitu infeksi pada paru, sinusitis, infeksi pada sinus, bahkan sampai meningitis, yaitu infeksi pada selaput otak. Faktor resiko penyakit penemokokus, yaitu pada usia yang tua, kalau pada dewasa, atau orang-orang yang mempunyai kondisi penyakit yang lain, seperti gagal ginjal, HIV, kencing manis, dan sebagainya, atau faktor resiko yang lainnya, yaitu lansia yang tinggal di panti jompo, misalnya, atau yang mempunyai kebiasaan merokok atau meminum alkohol. Kemudian, imunisasi penemokokus direkomendasikan terutama untuk dewasa usia 50 tahun atau lebih. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.